Hai assalamualaikum bos bosku ya rekan-rekanku semua ibu-ibu eh mbak-mbak eh jumpa lagi dengan Andi channel mudah-mudahan selalu semangat ya serta sehat selalu serta bahagia selalu Hai karena ND channel tetap setia telusur taman-taman bunga telusur bunga-bunga yang nyeprok-nyeprok yang rimbun-rimbun wah ini termasuk subur-subur disini ini kita kembali ya di daerah transmigrasi di SKPA bersama Mbak Tri nah ini beliau wah ini kuping gajahnya ini sungguh luar biasa suburnya luar biasa nanti kita tanya-tanya sama Mbak Tri-nya Assalamualaikum Mbak Tri Waalaikumsalam ini dari daerah mana Mbak Tri-nya termigrasinya ini Teluk Kuantan Teluk Kuantan ya Oke ini anturium kuping gajahnya ini subur banget ini Mbak Tri ya ya rahasianya apa ya Oh ini cuma dikasih tanah jerami disiramnya dua hari sekali di pupuk pakai MPK satu bulan sekali satu bulan sekali ya Iya kita tengok-tengok dulu rekan-rekan semua Oh ini lebar udah betul ini Wow potnya aja gede betul ini Oh seperti ini di penampilannya itu ledung-ledung dan pernya juga Oh ini rata-rata orang di daerah sini ini pandai bikin subur bunga tampak bercahaya kita tanya juga rahasianya ini bigronya yang sudah nyeprok banget ini sama Mbak Tri-nya ini usianya ini ada berapa ini Mbak Tri-nya sekitar tiga bulan loh tiga bulan ini Oh ya yang bener ini nanti lupa Mbak Tri-nya ini tiga bulan tiga bulan dibeli atau tiga bulan dirawat ini rawat yang ini lho iya wuh lho kok bulan dirawat ini Pak dari pertama nanam dari pertama nanam masih kecil kali iya dari kecil itu sampai sekarang tiga bulan ini iya ini dikasih jerami Oh ini rahasianya tiga bulan segini ini apa atau Mbak ini rahasianya pakai mutiara satu bulan sekali tengok-tengok tuh medianya itu gembur banget ya Oh iya 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 oh ini kayak disulap aja ini tiga bulan sebesar ini wah Subhanallah nih kadang-kadang disemprot pupuk hantu bahwa pupuk hantu itu pupuk apa pula ini Mbak Tri hantu itu untuk mempersuburkan tanaman biar cepat tinggi bahannya kayak apa ini air dia bentuknya Oh untuk obat tapi juga bisa cerami loh Pak lho ini kalau teanya ini ya sama itu tanahnya kan lain Oh ini tanah humus ini iya cerami dari jerami padi ya yang udah busuk tapi kalau kalau teanya ini usianya ini berapa ini Oh ini dari pertama aku punya bunga berarti udah satu tahun dua tahun satu tahun hampir dua tahun bahwa kalau ini cocok tapi kalau yang bigronya ini loh ya memang segitu Oh dari awalnya memang sudah banyak gitu nanamnya dari ini cuma pindahan Oh dipindah memang sudah gede aku pindah sini jadi banyak Oh gitu kalau teanya ini murni pindah semuanya subur ini disini yang ini baru masih teplek-teplek ini baru diganti apa ini baru diganti yang besar dibeli orang jadi anaknya diganti jadi kalau udah gede dibeli orang kalau cocok kasih ya Oh memang begitu biar semangatnya itu tetap ada yang disini nih disini nih ah glunema opo ini Venus merupi ping gigi ini seri rezeki genetik ya obo wii seri rezeki genetik haladium haladium infini-fini ini oh yang disini yang disini sudah sudah patak warak ini terlalu banyak Pak aglonema silpernya ini sudah wah 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 kalau usianya yang ini yang ini yang seribun betul ini udah berapa ini bateri hampir dua tahun ini dua dua tahun ya Wah lepet-lepet nya tapi ya kena keputusan, kita tinggal ke wadeng terus jadi kurang berawat wah ini subur tenan sama semua tanahnya tanah itu juga wah sampaian pedang ini sampaian podong wah ini gila rekan-rekan semua suburnya minta ampun ini bersama mbak Tri di SKPA DK2 ini dirawatnya ini berapa hari berapa bulan ini ini baru dipindah ada sekitar 2 bulan 2 bulan ya kalau jenis aglonima ini lama ya mbak iya lama tanahnya harus gak mau padat harus gembur gitu ya kalau istilahnya disini itu ditekan-tekan sampai padat itu gak mau ya lama mekarnya lama mekarnya gitu ya wah ini rekan-rekan semua jadi ngisinya itu gak gak ditetel-tetel gak ditekan-tekan gitu ya di terurai gitu tanahnya nah seperti ini di sebelah kirinya ditaruh aglonema silpernya yang sudah subur-subur dan di depan sini ada rak kayunya yang khusus untuk pembibitannya ya jadi kalau yang disini ini khusus petringan ini untuk perhiasan terasnya sendiri iya nah kalau yang disini kalau ada rekan yang datang bisa dibeli seperti ini ya tanahnya itu anturiumnya ini yang luar biasa anturium kuping gajah umurnya udah sekitar hampir 2 tahun hampir 2 tahun aku penasaran yang ini lho mba ini usianya udah berapa tahun ini yang ini anturiumnya ini 2 tahun 2 tahun ini ya selalu disiram dan dirawat ya 2 tahun luar biasa jadi tampilan kalau ditengok dari sini seperti ini penataannya nah kalau tanaman hias itu yang penting subur mau ditaruh bagaimanapun kalau subur dia bikin adem nah seperti ini tanaman hiasnya yang dikoleksi oleh mbak tri wah ini yang luar biasa yang disini nah oke rekan-rekanku semua dimanapun berada ya kita mohon pamit sama mbak tri yang telah beri izin syuting bunganya serta berbagi ilmunya tentang merawat tanaman hias oke mbak tri terima kasih atas syuting bunganya ya ya sama-sama kirim-kirim salam untuk pecinta bunga di seluruh Indonesia untuk pecinta bunga jangan bosan untuk merawat bunganya ya oke terima kasih demikian dekat-dekat semangatnya mbak tri serta pandainya merawat bunga ini bisa kita contoh baik yang pemula maupun yang sudah pecinta bunga sejati salam sejahtera selalu dari rokan hulu mudah-mudahan kita tetap semangat serta semangat selalulah pokoknya merawat bunga kita dari rokan hulu undi channel mengucapkan assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati